Kak, sampai sekarang terakhir, dana yang udah dihabisin berapa, Kak? Sama beli tanahnya, Kak? Iya, sama beli tanahnya. Sama beli tanahnya 320-an. 320 juta, Kak, beli tanah sama bangunan. Lagi-lagi, kau yang aku mau, tetaplah di sini, bersamaku selalu. Yeay, oke welcome to the vlog, balik lagi bareng Fifi Lia. Ini aku sengaja balik lagi ke sini untuk proses pengecoran lantai dua, jadi seramai ini di lokasi, tuh Kak Ferry. Ini berapa yang baru? Pakai. Buka, Kak. Enggak, Kak. Ambilin dari atas, Kak. Yang kerja berapa orang sekarang, Kak? 18. 15. 15? Banyak banget yang kerja hari ini. Kamu yang itu, sewa alatnya ya? Tukangnya saya sendiri ada tujuh, tambahannya tujuh dari orang-orang. Yang nyari itu siapa, tukang tambahannya? Tukang. 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 Tukang teramai banget. Tukang bawa dari saudara-saudara ke diri. Tukang bawa dari saudara-saudari. Tukang bawa dari saudara-saudara. Rame banget. Tapi insya Allah kalau udah kayak begini nanti cepat prosesnya. soalnya ada yang komen di vlog yang kemarin tuh katanya pengerjaannya cepet banget kak 2 bulan ya 2 bulan kurang 28 oh lebih 3 hari 25 mulainya 2 bulan udah lantai 2 cepet sih kak sampai sekarang terakhir dana yang udah dihabisin berapa kak sama beli tanahnya iya sama beli tanahnya sama beli tanahnya 320 juta beli tanah sama bangunan tanahnya nih 7x22 ya tanahnya 7x22 belum lagi kantas belum lagi finishing belum interior ya luar biasa sih emang kalau urusan rumah tuh nggak ada yang murah sampai hari ini belum yang ini ya belum yang ini 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 udah sekitar 320 masih Allah kita doain aja selalu lancar ya rame banget disini ya ini ini perjuangannya Kak Ferry kenapa aku ngevlog ya jadikan motivasi lah buat kita semua biar bisa kayak begini juga buat aku sendiri juga semoga ada rezeki bisa bangun rumah lagi amin Kak tukang-tukang ini seharinya dibayar berapa kak? kutus hari ini biasanya kalau tukangnya Rp30.000 satu hari kutus hari ini aku tambahin kalau kutus tukang inti Rp125 kalau kutus tukang perabutan ini Rp100 oh jadi tukangnya dibayar perhari ini tuh Rp125 kalau yang bantuin itu yang biasanya kita bilang pelacin ya itu dibayarnya Rp100 jadi dari sini kita juga belajar ya mereka kerja kayak gini panas-panas ya gajinya segitu jadi kalau teman-teman di luar sana yang kerjanya enak nggak panas-panas di ruang berase itu kayak harus bersyukur banget sewa alat sewa alat tuh kita cuma sewa doang sama tiga teknisinya itu dua setengah tapi kalau borongan ini ada borongannya juga itu empat setengah jadi orang-orangnya dari mereka tapi enggak kita pakai orang sendiri kita cuma sewa alatnya doang sama tiga teknisinya jadi berapa? dua setengah dua setengah sampai siang aja sampai selesai pokoknya sampai selesai satu hari target hari ini gimana kak? lantai dua full dicor full dicor habis itu nunggu kering? enggak udah langsung langsung besoknya libur besok libur besoknya udah bisa masang bata lagi kakak oh jadi selasa libur abu udah bangun lagi ya ke lantai dua ya karena ini juga aku pakai obat obat pengering jadi cepat kering nanti latainya nunggu sehari doang itu udah bisa langsung di injilin dia udah lantai jadi kayak bener-bener cepat banget sih pengerjaannya kak Kak Ferry kayak gini nih maksudnya tadi kan awalnya mau diborongin semua terus tiba-tiba nyari-nyari sendiri ya belanja-belanja sendiri ya lantai tiga kemarin dimintai bangunan aja ya lain tanah itu dimintai sekitar 600-650 juta kalau lantai tiga terus akhirnya aku cari-cari bahan sendiri nyari-nyari tukang sendiri ya Alhamdulillah lebih hemat ya jatuhnya tapi emang dimana-mana sih kalau borongan jatuhnya ke kita lebih mahal kita udah lepas tangan kita gak ribet tapi selama ini dengan usahanya Kak Ferry kayak gini jatuhnya lebih murah tapi ya Kak Ferry harus capek pas pas kerja aja Kak Ferry masih sering bolak-balik ya take film terus dia harus bolak-balik ke sini juga iya pagi sama sore Kak Ferry harus mandir-mandir tuh semua pada sibuk tapi alhamdulillah selain ini lantai dua bangun lagi batanya nanti pakai hebel pakai batah ringan yang warna putih itu gak sih? itu cepet kemasangannya beda sama batah yang merah karena gede-gede juga gede-gede terus tanpa pasir ini itu cuma pakai lem aja tempat yang lebih cepet berhitungannya insyaallah dua minggu batah udah naik sara dua tinggal mata tiga nya lagi oke semangat terus ya pokoknya lihat tuh orang-orangnya tuh hari ini aku juga khusus blognya Kak Ferry ini saya kasih drone juga nih aku sewa drone untuk ambil proses ini oh keren ya ada ceritaannya iya 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 terus dari sini juga Kak Ferry bisa ngeliat ya proses proses dan progres pembangunan rumah sama halnya waktu itu rumahku tuh juga ada loh Kak sebelum jadi kayak sekarang aku ada videonya iya ada di tiktok sih ada di tiktok ada di instagram itu drone nya masih disiapin nanti nanti di vlog ini bakal ada drone dan vlog ini aku ambil tanggal 28 sekarang hari Senin hari Selasa besok langsung sayang langsung bisa dilihat sama temen-temen tuh Kak Ferry kesana mau ngecek dari atas dia naik tuh dia naik dia naik dia naik no 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 yang pake jumper tuh dia naik aku disini mau ngobrol sama Kak Unyil jadi ini nih partnernya Kak Ferry dari tahun berapa ayo dari tahun berapa dari tahun berapa udah lama banget ya udah lama banget pokoknya belasan 2011-an jadi partner foto dan video ya mas ya kemarin pas adekku nikahan juga Kak Unyil yang pegang Kak Ferry nya kelombok waktu itu dia lagi di atas gitu ini spesial hari ini mau naikin drone nah jadi tuh Kak Ferry juga ngambil video nanti tuh digabungin bakal aku taro di vlog jadi temen-temen bakal tau prosesnya spesial hari ini langsung tayang besok hari Selasa ya selamat menikmati 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 selamat menikmati